Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin mengingatkan Majelis Ulama Indonesia atau MUI konsisten menjaga independensi. Hal tersebut diungkapkan oleh Ma'ruf selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI dalam rapat bersama di kantor MUI Pusat Jalan Prokalmasi, Jakarta. Dia mengatakan sebagai mitra MUI tidak akan berseberangan dengan pemerintah. Meski begitu, Ma'ruf mengatakan fatwa MUI tidak boleh dipengaruhi oleh pemerintah. Selain itu, menurutnya Dewan Pertimbangan perlu melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan Dewan Pimpinan Harian, terutama dalam rangka penerapan ajaran Islam yang wasatia, yang menjadi kerangka berpikir bagi seluruh umat Islam. Kerangka berpikir itu perlu diterapkan secara menyeluruh agar umat bisa dipersatukan. MUI tegak lurus pada prinsip-prinsip ajaran Islam menurut syariat Islam. Itu saya kira ini harus dihati-hati. Karena itu posisi MUI itu adalah mitra pemerintah. Nah, mitra itu artinya temannya pemerintah, partnernya pemerintah. Tidak dibawah pemerintah. Tapi mitra pemerintah, artinya kita tidak akan berhadapan dengan pemerintah. Tapi dalam hal-hal fakwa, sama sekali tidak dipengaruhi oleh pemerintah. Bertegak lurus pada prinsip-prinsip syariat. Ini, saya kira ini harus dipahami betul. Pertama, saya ingin kita evaluasi peran MUI sebagai imamah institusionalia dalam rangka Tansihul Harakah, mengkoordinasikan gerakan. Ini sampai di mana efektivitasnya. Jadi tugas kita bersama dalam menyemakan frekuensi kerangka berpikirnya itu. Ya, logikanya. Kerja-kerja yang tidak berdapat, tidak perlu kita lakukan. Itu hanya membuang energi, membuang harta, kebiayaan, tapi tidak punya dampak apa-apa. Itu mungkin kita harus melakukan lagi. Bukan asal bekerja, bukan asal kerja, tapi kerja yang berdampak. Jangan sampai kita hanya bergerak sendiri saja, tapi tidak melakukan gerakan ke bawah.